Mencari kesempatan di dalam kesempitan inilah yang dilakukan oleh sejumlah oknum kawanan perampok yang beroperasi di kota Palangkaraya. Di saat pihak kepolisian disibukan dengan penertipan pelangsir BBM, banyak rumah warga yang disatroni oleh kawanan pencuri akhir-akhir ini. Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantengah, Arief Budiatmo, kawanan pencuri sengaja memanfaatkan momen apat kepolisian dalam penertipan BBM, sehingga pihaknya leluasa melihat rumah kosong untuk dijadikan mangsa. Kawanan pencuri ini terbilang nekat karena aksi yang dilakukan pada siang hari di saat penghuni rumah tidak berada di tempat. Arief meminta agar pihak kepolisian tetap waspada, selain melakukan penertipan BBM, juga tidak meninggalkan pengamanan di dalam rumah masyarakat, terutama bagi rumah yang sedang kosong. Jadi saya kira polisi bisa membagi tugas, satu tetap berpatroli sesuai dengan anu, satunya juga BBM. Jadi saya kira rasa aman dan nyaman warga Malangka Raya ini harus benar-benar di lindungi, terutamakan. Karena polisi ini kan pelindung dan pengayuh masyarakat. Arief mengakui, keterbatasan jumlah pesulil abad kepolisian cukup mengganggu sehingga mengalami kesulitan dalam membagi tugas pengamanan. Namun demikian dirinya berharap polisi sebagai pelindung dan pengayuh masyarakat terus ditingkatkan. Eka Widodo, Burnu TV